...sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdolak serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa. Merdeka! 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 Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita hari ini. Saya bukan pengkhianat. Muhyiddin jawab dakwaan tikam tun M dari belakang. Sumber dipetik dari Estro Awani. Berita sepenuhnya. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mendedahkan peletakan jawatan tun Dr. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 24 Februari 2020 adalah atas kerelaan sendiri. Menurut Muhyiddin, sekalipun sudah dipujuk agar menarik semula keputusan tersebut, namun Dr. Mahathir tetap berkeras untuk meneruskan niat beliau itu. Muhyiddin menegaskan alasan yang diberikan oleh Dr. Mahathir ialah beliau tidak lagi mendapat sokongan majelis tertinggi Parti Bersatu ketika itu. Sehari sebelumnya, Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah membuat keputusan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Beliau meletak jawatan karena tidak puas hati dengan keputusan MPT Bersatu untuk keluar PH. Sebenarnya, Tun Mahathir telah memulakan gerakan untuk Bersatu keluar dari PH. Tetapi beliau membuat pusingan Yu di saat akhir apabila Majelis Presiden PH dalam mesuratnya pada 21 Februari 2020 membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Dedah pengurusi Perikatan Nasional itu dalam hantaran di Facebook beliau pada ahad. Dalam hantaran panjang lebar itu, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagu mempertahankan dirinya tidak pernah berniat mengkhianati. Jauh sekali menikam Dr. Mahathir dari belakang apabila dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Kata Muhyiddin, semasa negara berhadapan krisis politik, kosemua ahli Parlimen telah dipanggil menghadap yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa yang mendapat sokongan Majority untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Ketika itu juga, Muhyiddin menyatakan sokongan kepada Dr. Mahathir. Bagaimanapun, Dr. Mahathir, kata Muhyiddin, gagal mendapat sokongan Majority ahli-ahli Parlimen. Sebahagian besar ahli-ahli Parlimen yang menandatangi akuan bersumpah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri sebelum ini telah menarik balik sokongan kepadanya. Oleh sebab itu, menurut Perlembagaan Persekutuan, beliau tidak boleh dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Seorang lagi calon Perdana Menteri, yaitu Dr. Sri Anwar Ibrahim, pun gagal mendapat sokongan Majority untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Negara pada masa itu terumbang ambing karena tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli-ahli Parlimen yang mendapat sokongan Majority ahli-ahli Parlimen yang lain untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, cerita Muhyiddin lagi. Berikutan ketiadaan calon yang dapat dilantik sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin berkata beliau didatangi oleh rakan-rakan dalam Parti PAS dan UMNO yang menyatakan sokongan kepadanya untuk menerajui negara. Kata Muhyiddin, pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO menyifatkan dengan sokongan yang diberikan kepada beliau dapat menyelamatkan negara daripada keadaan yang terumbang ambing. Sebagai tanda hormat saya kepada Tun Mahadir, saya telah menemui beliau untuk meminta sokongannya. Beliau beritahu saya, beliau sedia memberi sokongan kepada saya sebagai Perdana Menteri jika saya berjaya mendapatkan sokongan Majority ahli-ahli Parlimen. Saya beritahu Tun Mahadir, Insya Allah saya akan mendapat sokongan Majority. Namun Tun Mahadir membuat pusingan Yusuf sekali lagi apabila beliau mencalunkan dirinya sebagai Perdana Menteri untuk berlawan dengan saya, Allahu Akbar. Jadi, coba saudara dan saudari bayangkan, adakah saya menikamnya dari belakang? Adakah saya hianat? Saya buat ini demi menyelamatkan agama bangsa dan negara. Saya bukan penghianat ujar Muhyiddin lagi. Sekian laporan. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya.